Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif, DPRD serta DPD hingga 14 hari ke depan, yakni 14 Mei 2023. Di hari pertama pendaftaran, di KPU Jawa Tengah belum ada satupun partai yang mengajukan nama kader bakal calon legislatif. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Tengah memastikan kesiapannya pada pendaftaran bakal calon legislatif selama 14 hari ke depan dimulai tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023 mendatang. Mulai registrasi pendaftaran hingga penyerahan daftar nama calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. Di hari pertama pendaftaran bakal calon legislatif untuk Pemilihan Umum 2024, Kedung Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah di Jalan Veteran Sumarang terlihat masih sepi. Belum ada satupun partai politik yang akan mengkonfirmasi dan mengajukan nama kader mereka yang akan diajukan bakal calon legislatif. Meski sudah dibuka sejak pukul 8 pagi hingga 12 siang, tak terlihat satupun caleg yang mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Namun petugas KPU telah bersiap dengan peralatan untuk keperluan pendaftaran calon legislatif. Belum ada, jadi kemungkinan nanti berlipat tengah. Karena ada dokumen-dokumen yang harus diurus melibatkan pihak luar. Yang pertama tentu legalisir ijazah itu kan melibatkan pihak luar. Lalu surat keterangan dari pengadilan negeri yang berisi bahwa pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan perbuatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Nah, surat itu diurus salah satu syaratnya adalah SKCK. Ini yang kawan-kawan bakal caleg, bakal calon anggota DPD masih ke sana. Lalu yang ketika jelas surat kesehatan jasmani rohani dan... Selama proses pendaftaran bakal calon legislatif, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap dapat berjalan dengan baik. Melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu yang hari ini sudah dibuka yaitu pengajuan bakal calon DPRD Provinsi dan juga bakal calon DPD Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu hadir untuk memastikan KPU sudah melakukan tahapan ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya memastikan adanya pengumuman terkait dengan pendaftaran, kemudian... Berdasarkan pengumuman KPU, pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD, dan juga DPD dilaksanakan selama 14 hari. KPU akan melayani mulai pukul 8 hingga 12 siang. Untuk tanggal 14 Mei, KPU akan melayani pendaftaran mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 lebih 59 menit. KPU akan melayani pukul 8 pagi.